Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Masih dari Grand Chester seri ketiga Super United Croacia Rapid and Blitz 2024 Yang sudah memasuki sesi Blitz hari pertama kawan Dan ringkasan hasil di hari pertama sesi Blitz sebagai berikut kawan Secara keseluruhan Fabiano Caruana masih memimpin turnamen ini Dengan perolehan 21 poin Hasil kemenangan yang ada di Rapid dan ditambah dengan hari pertama sesi Blitznya kawan Fabiano Caruana mendapatkan 6 poin dari 9 game yang dimainkan di hari pertama Blitz Memetik 5 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 2 kali remis Sama dengan Alirisafirosa Dan posisi teratas di Blitz ini ada Maxim Memetik 5 kali kemenangan, 3 kali remis, dan 1 kali kalah Itulah kawan sedikit ringkasan hasil-hasil di hari pertama Blitz Dan langsung saja ke papan analisis dari game yang akan kita ulas ini Saya dahulukan permainannya Fabiano Caruana menghadapi Alirisafirosa di sesi Blitz hari pertama game ke-6 Tapi terlebih dahulu saya akan berikan cuplikan permainan Fabiano Caruana yang lain saat menghadapi Ivan Sarik pada game ke-4 Saya skip di posisi ini kawan di langkah ke-96 Di mana Raja Hitam dari peta E2 melangkah ke peta E3 kawan Nah di posisi ini Fabiano Caruana mempunyai kesempatan untuk skagmat langsung dengan benteng E1 Dengan kontrol waktu 11 detik Ya dibilang banyak dalam permainan Blitz kawan Tapi mungkin dalam kondisi yang sudah capek Permainannya ini kawan berakhir cukup panjang Berakhir di langkah 104 Tapi saya skip langsung di langkah ke-96 Dengan permainan battle benteng vs benteng Dengan keunggulan Fabi 1 benteng kawan Dan Hitam masih belum mau menyerah berada pada pion bebasnya Yang tinggal selangkah lagi Di posisi ini benteng E1 merupakan kunci kemenangan tercepat skagmat 1 langkah Fabi melewatkannya kawan Entah apa yang dipikirkan Fabi Tidak fokus benteng F8 Begitu cepat dia melangkah Lihat dari kontrol waktu 11 detik langsung melangkah benteng F8 Nah dibalas juga kawan oleh Ivan Sarit dengan benteng H6 Ya Raja ini menghindar tidak satu opposite dengan Raja Lawan Merupakan opsi yang bagus untuk menghindari skagmat Tapi memilih bentengnya tarik mundur ke peta H6 Dan masih satu langkah skagmat Fabi melewatkan lagi kawan Rajanya malah bergerak ke peta C4 Dan beginilah kelanjutannya kawan Permainannya cukup panjang Saya tidak memilih untuk membahas game ini Karena memang sangat panjang Bikin admin capek nantinya Nah setelah Raja bergerak ke peta E4 Sepertinya disini Ivan Sarit juga langsung menyerah Karena mungkin akan dipales dengan Raja kawan Agar benteng ini juga meninggalkan pionnya Bisa direbut mendekati benteng hitam Raja Nah kalau kalian pertahankan Ya benteng ini menuju peta F2 Dan pion ini bisa direbut Dan sampai disini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi game ini Kita lanjut ke permainan yang lain dari Fabiano Caruana Versus Alirisa Virosa Pada game ke-6 di sesi Blitz hari pertama Dengan English opening Pion C4 King English dari Alirisa Virosa Kuda C3 Kuda C6 Pilihan pertamanya kuda F6 kawan Walaupun nanti kita dapati permainan yang sama Permainan 4 kuda Cuma yang menjadi pembeda sekali lagi Urutan berbeda Konsekuensi berbeda Jika dengan kuda F6 kawan Setelah kuda F3 ini Ya tentu pilihan utamanya Kuda C6 melanjutkan ke permainan 4 kuda Dari English opening Tapi juga kita mempunyai respon yang berbeda kawan Dengan pion E4 Nah game seperti ini juga sempat terjadi kawan Di Tata Steel Beberapa bulan yang lalu kawan Di awal tahun Saat Abdus Satrop menghadapi Parham-Parham langkah kuda ke petak G5 Dan Abdus Satrop dengan pion C6 Dan Parham tidak langsung ambil pion ini kawan Tapi juga kalian bisa bermain dengan Gambit dengan pion B5 seperti ini Jika kuda ambil pion B5 Maka pion C6 Kuda mundur Pion D5 Nah kalian bisa pertahankan Pion E4 kalian Dengan 2 pion di center cukup bagus Dan area yang terbuka di sisi menteri Ini juga salah satu kompensasi Yang didapat oleh hitam Untuk mempercepat pengembangan sisi menterinya kawan Untuk menyerang lewat sisi menteri Salah satu bentuk kompensasi Dari gambit pengorbanan pion Atau jika tadi dengan pion pukul pion langsung kawan Nah disini Kalian langsung bisa pertahankan pion pusat kalian langsung dengan pion D5 Sekali lagi Urutan berbeda Permainan pun juga bisa berbeda Tapi kuda C6 terlebih dahulu Setelah kuda F3 Baru kuda F6 Pion G3 Gajah B4 Untuk eliminasi kuda Agar putih tidak mempunyai kontrol yang kuat dengan kudanya kawan Atau juga kalian bisa bermain dengan pion D5 langsung Disini Baguantam ambil balik setelah gajah G2 Kuda tarik mundur ke petak B6 Rokade gajah E7 Membeli gajah B4 Alireza Firoza Gajah G2 Alireza Rokade Nah disini Kuda D5 kawan Kuda D5 dimainkan oleh Fabi Untuk mengancam gajah gelap Menantang pertukaran dengan kuda Terlebih dahulu pion E4 Kuda G4 Tidak lagi ke G5 Apa yang menjadi masalah jika kuda ke G5 Ya kuda pukul kuda Ambil oleh pion Menteri mendapatkan kuda yang disini Putih juga mendapatkan kuda yang disini Pion diambil balik kawan Kalian tidak bisa ambil pion ini kawan Karena nanti memberikan kesempatan gajah lawan Akan mengawasi raja kalian tidak bisa Rokade Dengan variasi ini akan menguntungkan bagi putih Oleh karena itu kuda ke petak H4 Benteng E8 Berkuat posisi pion Rokade Fabi Nah sekarang pion D6 Pion D3 Menantang pertukaran pion Terjadi pertukaran pion Diambil balik menggunakan menteri Kemudian kuda Pukul kuda Ambil balik Kuda ke E5 Serang menteri Menteri mundur ke C2 Dikuti dengan gajah C5 Oleh Aliriza Virusa Dan gajah berkembang ke petak D2 Disini Aliriza keluarkan perwira minor terakhirnya Gajah G4 Untuk menekan pion Disini kawan Gajah C3 Menempatkan gajah di diagonal gelap panjang Juga untuk proteksi pion Buka akses menteri menjaga pion Tapi harus berhati-hati Benteng ini sudah siap sedia Dilanjur E Menteri naik terlebih dahulu Berkoneksi di dengan gajah Dan juga segera Keluarkan benteng-bentengnya Koneksikan dua benteng sekarang Tahap pembukaan Aliriza Virusa sudah selesai Ada serangan dengan pion B4 Gajah mundur ke B6 Mungkin kalian ikuti dengan pion A4 Bisa jadi Memilih dengan langkah benteng A1 Benteng diangkat naik ke petak E7 Disini Aliriza sedikit lama berpikir kawan Ya kurang lebih sekitar 30 detikan Ya cukup lama Dalam permainan blitz kawan 30 detikan itu Angkat benteng Mungkin opsinya untuk nanti Mempercepat benteng ini Ditumpuk di lajur E Nah pion E3 Untuk ya menghindari tekanan dari gajah Juga untuk blokade diagonal ini kawan Nah pion A5 Diterima pertukaran pion Ambil balik dengan gajah Menantang pertukaran gajah Ditolak gajah D4 Kemudian kuda G6 Kesalahan pertama Di langkah ke-19 Dari Aliriza Virusa Buka akses benteng kawan Menantang pertukaran kuda Stockfish lebih menyukai Ya benteng ini mundur kembali kawan Ke petak E8 Yang terkuat ternyata Mundur ke petak G6 Diterima oleh Fabi Ambil balik oleh pion F Kemudian menteri B2 Bersama gajah Mengincar petak G7 Juga menyerang petak B7 Nah pion dorong maju ke petak B6 Kemudian benteng angkat naik ke petak C4 Oleh Fabi kawan Persiapan dobling mungkin Benteng dilajur C nanti ke depan Benteng A digeser ke F8 Kurang kuat menurut engine Pion B5 Untuk ganggu benteng Merupakan opsi yang kuat Mungkin benteng ke sini Blokade Pion kawan Pion bisa direbut Dorong terus pion ini Tapi memilih benteng A digeser ke F8 Persiapan serangan Dilajur F kawan Kemudian benteng F C1 Menyerang pion Masih kawan Pion ini merupakan Salah satu opsi terkuatnya Nah benteng bergerak ke sini Kemudian benteng E ini kawan Dobling segera Dilajur F Nah tujuannya untuk dorong pion Tentu untuk membuka akses Gajah melindungi pion Dan juga ganggu Posisi benteng tadi kawan Memang terlihat pion ini bisa jatuh Tapi jangan khawatir kawan Nanti serangan-serangan kalian Di sisi kanan ini juga Mempunyai kesempatan Lebih cepat untuk menyerang Lewat sisi raja Kembali lagi ke langkah aslinya Memulai dengan Menteri F4 Menyerang pion di sini Melepaskan pion di sini kawan Nah di sini Fabi salah respon Dengan pion F4 Menghindari ancaman peta F2 Dorong pionnya sekaligus Ada opsi yang lain Untuk menyerang lewat sisi menteri Ancam gajah kawan Terpaksa gajah ke sini Nah bagu antam Kalian mendapatkan pion sisi menteri Dan pion bisa kalian ambil nanti Menggunakan benteng Tapi Fabi Menghindari serangan Dilajur F dengan pion F4 nya Kemudian gajah H3 Gantian Alirisa Virosa Yang melakukan blunder kali ini Benteng A8 Untuk menghindari serangan Benteng A6 Opsi terkuatnya Tapi menantang pertukaran Gajah terang Diterima oleh Fabi Ambil balik oleh Alirisa Dengan menteri Nah sudah tidak ada ancaman Dilajur F Pion ini jatuh kawan Menteri ambil pion B5 Gajah D2 Kemudian di sini Benteng ambil pion C7 Kalau benteng pukul benteng Ambil balik Dan terhindar dari serangan gajah Gajah ambil pion E3 Ambil balik oleh gajah Ambil balik oleh benteng Dan kita temui permainan Menteri plus sepasang benteng Keunggulan Fabi Pion bebas Dilajur A Fabi dalam posisi menang Sampai langkah ke 29 Dan berlanjut Menteri turun ke B2 Untuk ya mencegah pergerakan benteng Di baris kedua Dan juga menyerang peta G7 Ancaman skak mat Dan alirisah korban benteng kawan Terima Ambil balik skak Dan seterusnya Bagaimana untuk mengantisipasi Serangan ancaman skak mat ini kawan Dengan dukungan benteng Menteri langsung ambil Pion G7 Skak mat Apakah dengan menteri ini Mundur kawan Jaga peta ini Ada tantangan Pertukan benteng Mungkin di peta C8 Apakah mundur nanti Juga benteng ini kawan Atau gimana Apakah kembali ke peta H3 Atau jika tadi Dengan benteng kawan Blokade Di peta F7 Mungkin terjadi Bagu hantam disini kawan Benteng pukul benteng Ambil oleh raja Kemudian meluncur benteng satunya Mungkin di blokade juga oleh benteng Pertukaran Ambil Permainan endgame Menteri vs Menteri Dengan keunggulan 2 pion Putih masih bisa menang Oke Memilih korban benteng Alireza Untuk memperateli pion-pion putih Ini kawan Mungkin mencoba untuk melakukan Skak-skak yang berulang-ulang Dan bisa menghasilkan remis Mungkin Benteng 7 Turun ke baris kedua kawan Pion H6 Berikan ruang pergerakan Bagi raja Dan disini kawan Pion ini menjadi lemah Bisa menjadi pion gratis Ambil saja Tadam masalah Tapi memilih benteng F1 Serang menteri Serang benteng di belakang Dan ada kesempatan Untuk membuat permainan ini remis Dengan langkah menteri D4 Tapi memilih ke petak E3 kawan Skak Raja bergeser ke H1 Dan tidak ada skak lagi kawan Bedanya ke petak D4 Bisa melakukan skak-skak kawan Nah bergerak kesini Ya skaknya disini kawan Kalau blokade oleh menteri kawan Maka benteng di bawah Nanti juga bisa jatuh Nanti kita akan temui permainan Benteng versus benteng Kalau raja mundur lagi Ke petak G1 Ya diikuti menteri kesini lagi Kalau kalian blokade benteng ini Naik ke petak F2 Atau juga benteng ini Bergeser ke petak F2 Nah kalian punya tempo Untuk angkat benteng satunya kawan Benteng kalian Bukan benteng satunya Satu-satunya benteng Nah disini Ini cukup berbahaya juga Permainan bisa beragirmis Dengan menteri ke petak D4 Tapi memilih ke petak E3 Skak Raja bergeser ke H1 Sudah tidak punya tempo skak lagi kawan Nah sekarang benteng digeser Oleh Ali Risa Mempertahankan bentengnya Tidak melakukan pertukaran Pertukaran disini juga Percuma kawan Putih masih mempunyai benteng Mempunyai menteri Kalaupun ada skak disini Untuk mendapatkan benteng Ya simple Tantang pertukaran Backup benteng Backup peon juga Putih masih bisa menang Walaupun rajanya telanjang Oke Memilih benteng dipertahankan Bergeser ke petak E8 Menteri ambil peon G6 sekarang Menteri H3 skak Raja G1 Benteng E5 kawan Persiapan tusukan disini Nah benteng C8 Terlebih dahulu Blunter kawan Disini Fabi Dia tidak melihat adanya Menteri Hitam Caplok Gantian sekarang Ali Risa Dalam posisi kemenangan Padahal Coba lihat kawan Kontrol waktu Fabi ini 20 detik kawan Langsung kawan Sepertinya ini adalah Pre-move Seperti dalam permainan Online kawan Tapi disini bukan Langkah pre-move kawan Karena bukan permainan Online Blunter seketika Seketika langsung Dalam posisi Kalah disini Fabi Dari posisi kemenangan Blunter benteng C8 Berputar 180 derajat Lanjut Raja H2 Menteri bergerak Ke petak D8 Persiapan menusuk Kesini kawan Dihadang oleh benteng F4 Menteri E7 Bersama benteng Menusuk baris kedua Dan mendapatkan peon mungkin Walaupun tadi juga ada Kesempatan ambil peon Tak perlu terburu-buru Reposisi menteri Ke posisi yang lebih bagus Nah Menteri G4 Benteng E2 Skak Raja naik ke H3 Disini benteng Sekali lagi Skak Untuk mendapatkan Tambahan Increment mungkin Nah benteng Tarik mutur lagi Coba kesini kah Kesini kah nanti Kawan Nah Pion A4 Benteng ambil Pion D5 Terlebih dahulu Menteri C8 Skak Raja H7 Dan menteri C2 Skak Blokade dengan Pion G6 Menteri GF2 Kesini kawan Terlebih dahulu Benteng H5 Skak Raja G4 Mendapatkan Skak lagi Untuk tambahan Increment Ke peta H2 Skak lagi Untuk mendapatkan Increment Nah Raja G2 Raja G7 Kawan Big up Big up Big up F7 Alireza Unggul 2 Pion kawan Lanjut Menteri D4 Skak Blokade dengan Benteng Posisi Pion cukup Strategis Untuk Big up Benteng Dan disini Dorong Pion A5 Menteri B7 Skak Raja H2 Pion H5 Berikan ruang Pergerakan Bagi Raja Sedikit demi Sedikit Pion Dorong Maju Benteng F2 Menteri G6 Kesalahan kawan Apa langkah terkuatnya Raja G7 Untuk menghindari Pin Agar Benteng ini Leluasa Bergerak kembali Tapi memilih dengan Menteri G6 Disini Benteng A2 Salah kembali Maklum Sudah dalam posisi Krisis waktu kawan Pasti Sat-sat-sat-sat Mereka bermain Ya Kalau dalam posisi Logisnya Menteri ke peta F4 kawan Ke peta F4 disini Kalaupun ada Blokade dari Benteng Melakukan skak Lagi Dan seterusnya Sampai ayam Kalian bertelur Kembali kawan Benteng A2 Menteri G5 Sudah saatnya Untuk menantang Pertukaran Menteri kawan Tapi memilih Dengan langkah Raja Bergerak ke peta H7 Untuk menghindari Pin kawan Nah Dorong pion A6 Maklum kawan Sudah kepepet waktu Menteri ke peta A7 Yang terkuat ternyata Tapi dorong pion Kawan Peta A6 Dimanfaatkan Dengan benteng E1 Menteri siap Menuncur juga kawan Dihadang dengan Benteng G2 Menteri C1 Awas ada Ancaman disini Kalaupun ada Blokade dari Benteng Menantang Pertukaran kawan Ya Gantian Benteng E2 Yang bisa melakukan skak Atau Menteri yang bisa melakukan skak Kawan Terserah kalian Memilih dengan langkah Menteri ke peta F2 Benteng H1 Skak Raja G3 Dikuti Menteri ke baris Ketiga skak Ya tidak mungkin Kalian blokade Dengan Menteri disini Kawan Karena ada Benteng disini Bisa jadi Atau Menteri ke pusat Terlebih dahulu Bisa jadi Memilih Raja Bergerak ke peta F4 Dikuti Menteri E5 Skak Raja ke F3 Skak lagi Untuk mendapatkan Tambahan Sedikit demi sedikit Increment Skak lagi Raja bergerak ke F4 Skak lagi Mundur ke peta F3 Skak lagi Sedikit lagi Nah disini Skak lagi Di peta C4 Berubah peta Agar tidak terjadi remes Nah Raja bergerak Ke peta G5 Sekarang Benteng F1 Awas kawan Skak Mat Satu langkah Menteri A7 Skak Blokade dengan benteng F7 Dan Disini kawan Menteri ambil benteng Ambil balik Menyerah Fabi Di langkah Ke 68 Karena ancamannya Skakmat kawan Satu langkah berikutnya Skakmat Kalian juga tidak bisa Menghindar dari serangan Benteng ini Menteri bergeser Skakmat sudah Oleh karena itu Sikat saja Dan permainan berakhir Di langkah ke 68 Cukup disayangkan kawan Oleh Fabi Ya permainan Bridge seperti itu kawan Dimana dalam Posisi menang Tak tahu Ada perwira Yang menjaga Petak tertentu Langsung saja Luncurkan kawan Tadi ada menteri Di petak H3 Beberapa langkah berikutnya Benteng diangkat Naik untuk Provokasi Nanti ada serangan Disini Karena paling ada serangan Itu Meluncur Apa langkah terbaiknya Disini kawan Tadi benteng C8 Disikat oleh menteri Ternyata yang dikorbankan Benteng yang dikorbankan itu Benteng C8 Nah langkah seperti ini Dalam permainan Bridge yang kontrol Waktu juga sudah Dikejar-kejar Sangat tidak mungkin Kita menemukannya Nah diambil oleh Raja Dikuti Menteri ambil Pion ini Skak Mendapatkan ganti Disini Putih masih punya Dua Pion Plus Benteng Putih Menang Kalau dengan kontrol Waktu yang cukup Dengan posisi yang Tidak panik Tentu Kombinasi seperti ini Sangat mudah ditemukan Korban benteng F Ya terpaksa ambil Menteri ambil Pion Tapi memang terlihat Cukup sederhana Tapi sayangnya Fabi Tidak menemukan itu Seperti yang kalian Lihat tadi kawan Satu langkah Skakmat pun Tidak ditemukan Oleh Fabi Dua kali berturut-turut Sekarang langkah Kemenangan Dengan korban benteng Yang disini Pun terlewatkan Oleh Fabi Oke Semoga bisa jadi Bahan pembelajaran Kalian kawan Dalam permainannya cepat Apapun masih bisa terjadi Semangat post ronda kalian Semangat warung kopi kalian Sebelum kopi kalian Habis pantang menyerah Dan menghasilkan Kemenangan Seperti Ali Reza Firoza ini Oke Semoga permainan kedua Pemain bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh